Nah, datanglah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid datang dengan pasukannya. Kemudian Khalid bin Walid mengirim beberapa pasukan untuk mengecek, mematamatai bagaimana kondisi Banu Hanifah. Kemudian di tengah perjalanan mata-matanya Khalid berperang dan menangkap 60 orang dari kabila Banu Hanifah. Di antara mereka ada seorang bernama Maja'a bin Murara. 60 orang ini ditanya, kalian beriman kepada Muslimah? Iya, itu Nabi kami. Kalian punya Nabi, kita juga punya Nabi. Akhirnya disuruh taubat, masuklah kembali kepada Islam. Sadarlah, Nabi cuma Muhammad. Kata mereka enggak, mereka benar-benar beriman kepada Muslimah. Akhirnya dibunuhlah satu persatu. Dibunuh. Dibunuh. Tetap saja mereka tidak mau beriman. Tetap saja kami beriman kepada Muslimah. Tidak mau kembali kepada Islam yang dulu. Kami beriman kepada dua Nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Muslimah. Dipaksa untuk keluar dari agama Muslimah. Mereka tidak mau dibunuh. Satu persatu dibunuh semuanya. 60 tinggal satu yang tidak dibunuh. Namanya Maja'a bin Murara. Dia salah seorang pembesar dari Banu Hanifah. Ini jangan. Ini enggak usah dibunuh. Cuma diikat mungkin dibelengguk. Akhirnya mulailah. Khalid bin Walid menyerang pasukan Banu Hanifah. Terus yang jaga Maja'a ini siapa? Khalid tidak menyuruh seorang pun lelaki untuk menjaga Maja'a. Dia jadi tawanan. Kenapa? Karena pasukan sedikit. Cuma 12 ribu. Semua harus ikut perang. Sementara musuh 100 ribu. Terus siapa yang jaga Maja'a yang jaga istrinya Khalid. Suruh kasih makan. Ini tawanan. Baikin dia. Maka dirawat oleh istrinya Khalid. Dikasih makan. Maka mereka pun masuk dalam peperangan. Khalid bin Walid waktu itu menggunakan sistem. Dia mengatakan setiap orang bersama kabilahnya masing-masing. Supaya kita tahu dari mana datang kekalahan. Khalid memasangkan kepada mereka semangat Islam. Plus ditambah dengan semangat kesukuan. Ini masing-masing suku ingin menunjukkan bahwasannya. Kekalahan bukan datang dari kami. Kaum Asal, kaum Asal sendiri. Kaum Wajin, kaum Wajin sendiri. Ini antara strategi Khalid yang cemerlang dalam perang. Yang ma'amah. Masing-masing kabilah dikumpulkan sendiri sendiri. Sehingga mereka akan menunjukkan bersaing dalam berperang. Tidak ingin kekalahan datang dari kabilah mereka. Maka terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Yang tentunya tidak sangat-sangat tidak berimbang. Antara 12 ribu melawan 100 ribu. Kemudian peperangan terjadi. Sampai saf kaum muslimin berhasil ditembus. Sampai ada pasukan yang sampai berhasil ke kekhamannya Khalid. Khamah istrinya disitu ada Majaah yang ditawan. Padahal letaknya di belakang. Sampai tembus kekhamah tersebut. Akhirnya mereka membebaskan Majaah. Salah seorang pembesar di Banu Hanifah. Dan mereka ingin membunuh istrinya Khalid. Maka Majaah bilang jangan. Orang ini baik. Wanita ini baik telah memberi makan kepadaku. Akhirnya istrinya Khalid tidak dibunuh. Kemudian Majaah pun bergabung dengan pasukan Banu Hanifah. Terjadi peperangan. Banyak sahabat yang gugur. Banyak penghapal Quran yang gugur. Sahabat-sahabat top gugur. Tadkala dalam perang. Yang ma'amah. Di antaranya Abdullah bin Abi Bakar. Di antaranya Salim Mawla Abu Hudhaifah. Penghapal Quran. Di antaranya Abu Hudhaifah. Di antaranya Sabit bin Qais radiallahu ta'ala anhu. Banyak meninggal. Di antaranya Abu Dujana. Meninggal dalam peperangan tersebut. Di antaranya Abad bin Bishr. Abad bin Bishr ini yang pernah dalam peperangan. Waktu dia sedang jaga gantian jaga sama Ammar bin Yasir. Maka dia sedang sholat. Tiba-tiba ada anak panah mengenai tubuhnya. Maka dia lanjutkan sholat. Datang anak-anak kedua mengenai tubuhnya. Dia lanjutkan sholat. Sampai tiga anak panah. Dan darah terus mengalir. Sampai dia selesaikan sholatnya. Maka Ammar bin Yasir kaget. Kenapa kau tidak hentikan sholatmu? Tadkala terkait anak panah. Kata dia. Saya sedang membaca suatu surat. Dan saya tidak ingin berhenti di tengahnya. Bayangkan. Sahabat radiallahu ta'ala anhu. Dia juga meninggal dalam perangan tersebut. Kenapa? Karena musuh paling berat adalah musuh Banu Hanifah. Dari seluruh orang-orang yang murtad. Yang paling berat dihadapi adalah pasukannya Banu Hanifah. Kenapa? Karena mereka. Apa namanya? Istilah kita itu. Sangat militan. Kenapa militan? Karena mereka juga ingin mati syahid. Membela Nabi Palsu Musaylimah. Mereka punya keyakinan. Bayangkan 60 tadi dibunuh. Tidak ada yang bergeming. Semuanya tetap ingin mati di atas jalannya Musaylimah. Karena mereka yakinin Nabi. Jadi sama-sama ingin mati syahid. Yang satu yang ingin membela. Jalannya Nabi Muhammad SAW. Satunya yang ingin membela. Jalannya Nabi siapa? Musaylimah. Jadi perangnya sangat dahsyat. Sehingga banyak sahabat berguburan. Terus jadi peperangan. Dan mereka memiliki benteng-benteng yang banyak. Di antaranya satu benteng namanya Al-Hadiqah. Benteng namanya Hadifah. Itu benteng yang paling besar dimiliki oleh mereka. Maka terjadi peperangan. Sampai akhirnya mereka menembus kedua kali. Sampai ke kemahnya Khalid bin Walid. Bayangkan. Situ ada Sabit bin Qais. Kemudian dia berperang. Dia memegang bendera. Dia mengatakan. Sampai tangannya dipenggal. Tangan kakinya dipenggal. Akhirnya dia pun mati. Tangan kakinya dipenggal. Akhirnya dia mati. Mati syahid. Demikian juga Salim Maula Abi Hudhaifah. Salim Maula Abu Hudhaifah. Ini budak yang dibebaskan oleh Abu Hudhaifah. Dulu dikenal dengan Salim bin Abi Hudhaifah. Tapi dilarang mengangkat anak yang bukan dari nasab aslinya. Maka kemudian dikenal Salim Maula Abu Hudhaifah. Dia pun meninggal. Sebelumnya Abu Hudhaifah juga meninggal. Sebelumnya Abu Hudhaifah juga meninggal. Kemudian Zaid Ibn Khattab. Saudaranya Umar bin Khattab. Yang ingin mati syahid. Maka dia pun masuk dalam pertempuran. Sampai dia ketemu dengan Naharul Rajal. Naharul Rajal ini orang yang. Yang tadi murtad. Yang hafal surat Al-Baqarah. Kemudian murtad berhadapan dengan Zaid bin Khattab. Kemudian dibunuh oleh Zaid bin Khattab. Akhirnya orang itu tewas. Kemudian Zaid bin Khattab dibunuh oleh seorang namanya Abu Mariam Al-Hanafi. Abu Mariam Al-Hanafi kemudian membunuh Zaid bin Khattab. Mati syahidlah Zaid bin Khattab. Dan Abu Mariam Al-Hanafi akhirnya juga masuk Islam belakang. Masuk Islam juga belakang. Waktu ketemu Umar. Umar kamu yang bunuh saudaraku. Kata dia. Dia mati dengan kemuliaan kedua. Tanganku. Dan aku tidak mati. Terhina oleh tangannya. Mulailah Tadkala Zaid. Apa namanya Naharul Rajal ini tewas. Mulailah goyang mereka. Kemudian terjadi pertempuran. Akhirnya mereka mulai terdesak. Kaum muslimin bertempur dengan hebatnya. Mereka mulai terdesak. Akhirnya mereka masuk dalam benteng mereka. Hadiqah tadi. Mereka masuk. 90 ribu masuk. 10 ribu sudah tewas dalam pertempuran. Lawan kaum muslimin. 90 ribu masuk semuanya dalam hadikah. Ditutup pintunya rapat-rapat. Tidak bisa diserang oleh kaum muslimin. Bingung. Gimana cara melawan mereka. Maka muncullah seorang sahabat namanya Al-Bara' bin Malik. Yang orang ini pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwasannya diantara hamba-hamba Allah. Rubba as'ad akbar. La yu'bah bihi. Lawista'adzana lam yu'zan lahu. Law aqsamah ala Allahi la'abarrahu. Betapa banyak ada orang. Betapa banyak orang yang sambutnya semerawut. Penuh dengan debu. Tidak diperdulikan. Tidak dianggap. Kalau minta izin tidak dikasih izin. Tapi kalau dia bersumpah dengan Allah. Maka akan dikabulkan sumpahnya oleh Allah SWT. Di antaranya kata Nabi. Minhum Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik. Maka dia rakyu sahabat. Kata dia, wa'i para sahabatku. Dan dia sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan. Buang saya ke atas. Lempar saya ke atas. Biar saya masuk dari atas tembok. Biar saya buka pintu dari dalam. Kata mereka, jangan. Bagaimana caranya? Dalam 90 ribu orang kau sendirian bagaimana caranya? Kata dia, ayo saya juga tidak apa-apa. Saya ingin mati syahid. Pokoknya udah. Lempar saya aja. Akhirnya dia desak para sahabat. Akhirnya para sahabat setuju. Akhirnya dibuatlah dia semacam. Ditaruh di dirak. Di pakaian perang. Kemudian pakai baju besi. Kemudian dilempar masuk ke dalam apa? Dalam pagar. Bayangkan. Dalam sudah 90 ribu orang. Menunggu. Maka dia masuk. Begitu masuk. Kemudian dia berusaha buka pintu. Entah berapa tombak. Panah mengenai dia. Pedang. Dan dia berusaha buka pintu. Dia lawan sehabisanya. Sampai 80 bekas semua ada di tubuhnya. Dan dia tidak mati. Radiyallahu ta'ala. Anhu. Kemudian dia pun. Keluar. Dia buka pintu. Begitu pintu terbuka. Kau muslimin pun. Masuk menyerang. Akhirnya. Kocat kacirlah mereka. Kemudian terbunuh lah pembina-pembina mereka. Terbunuh. Sampai akhirnya. Dan banyak kaum muslimin yang terbunuh. Memang banyak. Sahabat-sahabat mulia terbunuh. Banyak penghapal Quran yang terbunuh saat kala itu. Sampai dari mereka yang berkata. Ya ahlal Quran. Zayyinu Quran aku bil'amal. Wahai yang hafal Quran. Hiasilah Al-Quran kalian dengan praktek perang. Maka mereka berperang semangat. Dan banyak penghapal surat-surat dari Al-Quran. Meninggal dunia dalam perang tersebut. Agar kita tahu perang ini perang yang sangat dahsyat. Khalid bin Walid mengatakan. Aku tidak pernah berperang sedahsyat. Perang apa? Makrokat Al-Yamamah. Perang yang sangat dahsyat. Dan muslimah tegar dalam berperang. Sampai akhirnya. Datanglah Wahsi. Wahsi ini adalah seorang yang pernah membunuh. Hamzah bin Abdul Muttalib. Amal Nabi dalam perang Uhud. Yang dia menombak Hamzah. Waktu Hamzah berperang. Ya. Kata dia. Hamzah waktu berperang. Seperti ontah yang lagi ngamuk. Tidak ada yang bisa melawan Hamzah. Semuanya tewas di hadapan Hamzah. Tapi Wahsi. Sudah siap dari jauh. Maka dengan herbahnya. Dengan tombaknya. Dia melempar ke Hamzah. Sampai akhirnya tembus di bawah pusar Hamzah. Masuk di bawah pusar Hamzah. Tembus di belakang. Akhirnya Hamzah pun meninggal dunia. Hamzah melihat Wahsi. Dan dia jalan melalui Wahsi. Namun dia tidak berdaya. Akhirnya pun jatuh. Dan Nabi sangat sedih. Tadkala Hamzah meninggal dunia. Ternyata Wahsi akhirnya masuk Islam. Satu hari. Dia masuk Islam. Kemudian dia datang menemui Nabi SAW. Nabi bertanya. Anta Wahsi. Alladhi kota la'amni. Apakah kau Wahsi. Yang telah membunuh pamanku. Kata Wahsi. Benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW. Lawi sato'ata. Alla turiani wajhat. Ya. Faf'al. Kalau kau mampu untuk tidak melihatkan wajahmu di hadapanku. Pergilah. Nabi tidak marah sama dia. Tapi Nabi kalau lihat dia. Nabi ingat siapa? Pamannya. Nabi bilang. Kalau kau bisa tidak melihatkan wajahmu. Tolong pergi. Nabi sedih. Dia ingat Hamzah. Akhirnya Wahsi pun merasa bersalah. Dan dia harus balas kesalahan dia membunuh Hamzah. Maka dia pun waktu perang melawan Musaylimah. Dia ikut. Dan dia bawa tombak yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Dia incir Musaylimah. Dia harus bunuh Musaylimah. Dengan tombak yang sama. Maka Musaylimah sedang bertempur. Kata dia. Musaylimah berperang dengan dahsyat. Tidak ada yang bisa melawan dia. Maka dari kejauhan Wahsi pun melempar. Akhirnya masuk ke dada. Musaylimah tembus ke belakang. Jatuhlah Musaylimah. Tewas. Kemudian datanglah Abu Dujanah. Kemudian memenggal kepala Musaylimah. Kata Wahsi. Kalau saya yang membunuh Musaylimah. Berarti saya telah membunuh orang terbaik. Dan saya juga telah membunuh manusia terburuk. Dengan tombak yang sama. Maka ada khilaf. Siapakah yang membunuh Musaylimah. Namun. Yang pertama kali membunuh Musaylimah. Siapa? Wahsi. Setelah itu baru dilanjutkan oleh Abu Dujana. Abu Dujana setelah membunuh Wahsi. Dia pun terbunuh. Dipanah oleh seorang dari Banu Hanifah. Akhirnya beliau pun meninggal di dalam peperangan Yamamah. Yamamah mati syahid. Maka inilah peperangan al-Yamamah. Perang yang sangat dahsyat. Antara kaum muslimin. 12.000 pulang-100.000. Dibimit oleh Khalid bin Walid. Dan nampaklah kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Bagaimana mengatur peperangan dalam melawan musuh. Saya rasa sampai disini saja. Kajian kita masih ada perang-perang yang lain. Nanti tunggu saja pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.